Tau siahnya sampai 17.45 Alhamdulillah dapat safahan 15 menit Istirahat Ustaz 15 menit Apa hukumnya orang berpuasa Tapi berjualan untuk orang yang tidak berpuasa Ada empat orang yang boleh gak puasa Pertama Yang kedua Maka dibuat disitu Yang boleh membeli ini adalah Sakit dalam turun surat keterangan dokter Musafir melampirkan tiket 89 km Yang ketiga Bagi yang sudah tua renta Bawah Nomor tiga Tua renta Yang tidak perlu surat keterangan Cukup kami cek Yang keempat Ibu menyusukan Atau mengandung anak Jadi kalau dia jualan untuk orang yang boleh berpuasa ini Maka boleh Karena dia menyediakan makanan orang yang tidak mampu di rumah sakit Ada pasien Pengantarnya Musafir Tapi kalau itu hanya dijadikan ilah Berkilah Tipu muslihat Menipu Membohong Siapa yang menipu Membohong Bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin Para pedagang Tutup Usahamu Selama Ramadan Jam 5 sore Jual untuk hanya berbuka puasa Jauh berjalan banyak dilihat Lama hidup banyak dirasa Saya punya kenalan jamaah kita Usahanya sudah 40 tahun Setiap Ramadan Tutup Sampai sekarang usaha bisnisnya lancar jalan Tiap bulan bagi sembahku Untuk fakir miskin dan duafa Tiap ada pengajian Habis ngaji Datang tumpah ruah jamaah Berkah reskinya Ada pun yang bakhil Bin medit Bin pelit Bin kikir Bin kedekut Mana reskinya Jadi jangan berharap kepada manusia Tapi berharaplah kepada Al-Razak Yang memberi rezeki Nabung 11 bulan 1 bulan Gak ada alasan Ini apa ini bulan puasa Ini kami gak bisa dagang 11 bulan kau sudah dikasih Allah Ada pun bulan Ramadan Kalaupun mau berdagang Sore Itu untuk orang yang berbuka puasa Jangan khawatir Buka puasa Enggak laku Sekarang berlomba-lomba Sampai saudara kita yang tak Islam pun berebut Berebut Takjil Buka puasa Sekarang kan lagi Ramadan Ya memang Ramadan lagi Kita harus menjaga lisan Tapi karena sudah terbiasa bicara kotor Saya kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan ini Apakah ada tips atau kiat-kiat untuk menghilangkan kebiasaan ini? Ada Bagaimana caranya? Baca kur Setiap ada orang mau ngajak bicara Bismillahirrahmanirrahim Ustaz baca apa tadi? Surat Al-Kahfi Mana Ustaz baca? Itu tulisannya di atas Oh itu Al-Kahfi Ustaz Iya Kami udah lama disini Gak tau kami itu surat Al-Kahfi Nah Kalau kita baca Quran Tapi Pak Ustaz kan gak mungkin kemana-mana bawa Quran Siapa bilang gak bisa kemana-mana bawa Quran Ini Quran Buka Quran Nah Quran Nah ini Quran Quran digital Baca Setiap ada orang Kan gak mungkin baca Quran terus Ustaz Zikir Siapa itu orang yang bahagia? Kalban syakira Hati yang bersyukur Lisanan zakira Lidah yang berzikir Tapi zikirnya banyak sekali Pak Ustaz Kata Ustaz ini zikirnya Subhanallah Kata Ustaz ini zikirnya Astaghfirullah Kata Ustaz ini zikirnya La ilaha illallah Kata Habib ini zikirnya Salawat Banyak sekali Mana yang sudah kau amalkan? Itulah Pak Ustaz Saking banyaknya satu pun belum Kata guru saya Syekh Omar Ma'ruf Ali Kata dia Abdul Somad Kalau kau bingung Pilih aja tiga Yang pertama Istighfar Yang kedua Salawat Yang ketiga La ilaha illallah Istighfar Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Rabbi zidni Ilman nafi'ah Wawafiqni Amalan salihah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun alih Ya Rafi'ah Asyshah Liwad daraji Atafata ya jirat al-alami Siapa yang memperbanyak istighfar Segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah Amin Segala kesusahannya dibahagiakan Allah Amin Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka Sangka Cuman kadang kalau kita gak ngitung Kita gak tahu dah berapa ini istighfarnya Dihitung Astaghfirullahaladzim 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 Pelan Ini banyak juga saya tengok Pergi umroh beli tasbih 100 Kasih teman 99 Tinggal satu Untuk mobil Judulnya ketika mobil bertasbih Mobilnya masuk surga Yang punya masuk neraka Tuh yang tasbih-tasbih di mobil-mobil itu copot Cabut Abis dari sini nanti jam 17.45 Segera ke situ Ambil Mobil Cukup sudah kau bertasbih 12 hari Sisanya sisakan untuk aku ya 11 bulan 12 hari Sudah mobil itu bertasbih Kita gak pernah bertasbih Astaghfirullahaladzim Datang orang Bicara Gimana kabarnya Anak saya Suami saya Anak saya Menantu saya Astaghfirullahaladzim Setelah itu Solawat Apa pula somat Jamaah ni Menjelang berbuka ni Nyari gara-gara aja Solawat Siapa yang memperbanyak Solawat Siapa yang bersolawat Kepadaku satu kali Allah balas Sepuluh kebaikan Amin Ditutupi Dihapuskan Sepuluh kesalahan Dinaikkan Sepuluh darajat Tingkatan Bersolawat Allahumma Salli'ana Sayyidina Muhammad Wa ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ana Sayyidina Muhammad Wa ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ana Sayyidina Muhammad Wa ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ana Sayyidina Muhammad Wa ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ana Kadang kalau kita banyak duduk dengan orang Orang ngobrol-ngobrol Kita gak punya teman, kita bingung sendiri Akhirnya kita ngeliat endpoint Tapi kalau kita punya zikir Terserah kalian mau ngomong apa Aku sibuk dengan zikirku Tapi yang kerja di kantor, dinas Kantor wali kota, kantor bupati Kantor gubernur, ASN Jangan gara-gara berzikir Lalu orang ngantri terbengkalai Gimana KTP dan surat nikah kami pak? Allahumma salli ala salli nama Ahmad Ini kalau pas lagi kosong Pas lagi kosong Jangan mentang-mentang mau ngelak Ngeles Lalu kemudian solawat dijadikan sebagai alasan Sorry-sorry Pake motor gak pake helen Ditangkap sama pak polisi Mana SDNKB PKB Allahumma salli ala salli Kata pak polisi Emang NT aja yang ngaji Aku datang juga pengajian Ustaz Somad Bukan kau aja Kena tilang juga Tertamas istighfar Kedua solawat Yang ketiga Afdolul zikri fa'lam anahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Kenapa orang yang berzikir itu ada yang menggerakkan kepalanya pak Ustaz? Itu zikir tarikat Tarikat itu cara metode Tarikat naqsyabadiah Pake metode di dalam La ilaha illallah La ilaha illallah Tersibar dia Tersibar dia Tersibar dia Tersibar dia Tersibar dia Tersibar dia Di dalam juga ada La ilaha illallah Bagi kita yang tidak beramal itu Ya gak usah ikut Jangan ikut-ikutan Ini banyak nih Tengok orang goyang Digoyang juga Puh Pas ditanya Kau kenapa goyang? Buh Bagi yang tidak mengambil baik antarikat Ya zikir biasa aja La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ustaz zikirnya pejam mata atau buka? Ya terserah Mau buka-buka Mau tutup-tutup Kalau Ustaz sendiri Saya zikir pejam mata Karena dengan pejam itu saya lebih usul Kalau saya buka Saya tengok orang Apalagi zaman sekarang Orang ke masjid Bajunya tulis-tulis Buka mata Tengok tertulis Soblos nomor Rusak konsen saya Jadi kalau zikir Pujang mata La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Suara masuk ke telinga Menambah khusyuk Dimana letak zikir itu? Ala bi zikirillahi Tatma innul kulub Dengan banyak berzikir Maka hati menjadi tenang Dimana letaknya? Nih Kulub itu kolbun Jantung di bawah Berdeguk berdetak Dua jari di bawah Jantung itu bunyinya Itu yang normal Kalau yang gak normal Biasanya jantung itu gak normal Karena dua sebab Yang pertama jatuh cinta Yang kedua jatuh tempu Maka untuk menenangkan hati itu berzikir Mulut menyebut Letaknya disini Pikiran sadar Konek antara tiga Mulut menyebut Letaknya disini Pikiran sadar La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Apakah zikir itu bersuara Atau tidak? Wazhkur rabbaka Finaf sika Sebutlah Tuhanmu Di dalam dirimu Zikir itu di dalam Gak keluar Kata imam Abdurrahman As-Suyuti Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Makna ayat Wazhkur rabbaka K Itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad disuruh Berzikir di dalam Karena dia sudah selamat Dari was-wasah Gangguan setan Maka kalau mau Mengusir gangguan setan Dengan zikir yang kuat Makanya kalau Merukyah itu kan kuat Merukyah orang yang Kerasukan setan Itu kuat Cobalah merukyah Kata setannya Maksud Allah Kata setan Merukyah itu kuat Allahula ilaha illallah Wal'ayyul qayyub Latahudhu husinatu Wal'anaw Saya kebetulan diminta Jadi Dewan Juri Musabakoh Tilawatil Quran Jadi pagi-pagi Saya turun Mau sarapan di hotel Dipanggil sama Dewan Juri Senior Ustaz Soman Sini-sini-sini Saya pun datang Ada apa pak Rupanya ada satu Korea Lagi kerasukan Saya turun Mereka baca Mereka baca di situ Pelan Allahu la ilaha illallah Wal'ayyul qayyub Kelihatan dia Tidak peduli Terus saya baca Celinga kanan Saya baca Allahu la ilaha illallah Wal'ayyul qayyub Latahudhu husinatu Sehat 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 Begitu dia sehat Saya cemas Yang saya cemaskan dua Yang pertama Setan itu lari ke saya Yang kedua Anak gadis ini sehat Takutnya diserahkan ke saya Itu yang saya Sejak saya Itu saya gak mau Jadi makna ayat Wazkurrabbaka Finamsika Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kata imam Jalaluddin Abdul Rahman S.W.T Dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi Yang kedua Ayat itu Setelah ayat sebelumnya Apa bunyi ayat sebelumnya Wa iza Qur'an Kalau ada orang Baca Qur'an Fashtami'u Lahu Dengar baik-baik Wa ansitu Diam La'allakum Turhamun Turun rahmat Walqurrabbaka Finamsika Berzikirlah Engkau Dalam dirimu Maksudnya Kalau ada orang Baca Qur'an Jangan zikir Kuat Kuat Ada Qur'ri baca Qur'an A'udzubillahiminasyaitanirrajim La ilaha illallah Dengarlah orang Baca Qur'an Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Dengarlah orang Baca Qur'an Tapi kalau tidak ada Tetap jaga Maharijul Huruf Bunyi Karena disitu pintu Masuk setan Ini kadang terlalu kencang Sampai gak jelas Hukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Dia murid Sayyid Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki Setan bisa masuk melalui zikir yang tidak tepat menurut sunnah Maka panjang pendek yang disebab La ilaha illallah La ilaha illallah Kalau tidak disitu pintu masuk setan Na'udzubillah hati-hati Itu namanya sesat di jalan yang lurus Na'udzubillah hati-hati Jangan terlalu jauh Sejauh ini, ini yang paling jauh Kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh Salah satu yang diutamakan Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini Dulu kami sama Ustadz Pahmi Salim waktu di TV begitu Sekarang saya sudah tidak masuk TV lagi Dari Yang harus diutamakan dari yang empat itu Pak Ustadz Dari keturunannya Apakah saya boleh menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga Yang tidak baik Tapi saya sangat mencintainya Bapaknya pecandu narkoba Ibunya pelakor Tidak ada disebut, ini cuma penjelasan dari saya Misalnya Misalnya Tapi kau sangat mencintai anaknya Kalau kau biarkan anaknya dalam keluarga yang tidak baik ini Lalu siapa yang menyelamatkannya? Kau lah pemuda yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan Dari sekian banyak pemuda-pemuda ini Kau lah satu-satunya menurut ilmu Allah yang mampu untuk menyelamatkan Bayangkan itu Bahkan saya pun tidak dipilih Allah untuk menyelamatkan Maka Kuatkan tekadmu, azammu Tapi hati-hati Karena banyak juga tukang pancing dilarikan ikan Maka mentalmu mesti kau kuatkan Tiga yang mesti kau kuatkan Yang pertama akidahmu kuat Yang kedua ibadahmu kuat Yang ketiga akhlakmu kuat Karena nanti setelah menikah Kau akan berhadapan dengan mertua Fir'aun Kau akan berhadapan dengan mertua perempuan Mak Lampir Dan kau akan berhadapan dengan anak Fir'aun Kompilasi dengan Mak Lampir Kau bayangkan itu Jadi kau mesti kuat-kuat mental Insya Allah saya yakin dan percaya Walaupun saya jauh di Riau, Sumatera Insya Allah kau akan di backup oleh dua ustad Sebelah kananmu ada ustad Derry Sulaiman Sebelah kirimu ada ustad Fahmi Salim Dan kalau macam-macam tongkatnya sudah siap Untuk memukul kepala mertuamu itu Jangan tunda-tunda Cepat, perbuatan baik Nanti di Syawal Nikah bulan Syawal itu sunnah Nabi menikahi saya di Tunah Aisyah Nanti bulan Syawal langsung Saya insya Allah hanya mengucapkan dari jauh Barakallahu lakuma wa baraka Tolong kirimkan nama yang nanti saya buat Saya upload di Instagram ustad Somad Yang followernya 11 juta itu Maksudnya yang belum follow Allahuakbar Maksudnya yang belum follow Follow lah itu maksudnya Selama bulan suci Ramadhan ini Ada sebuah hadis yang kerap kali saya dengar Siapa yang senang menyambut datangnya bulan Ramadhan Diharamkan Allah Jasadnya masuk dalam api neraka Ini adalah hadis Yang di dalam kumpulan hadis palsu pun dia gak ada Saking palsunya Saking palsunya Di dalam buku-buku hadis palsu pun gak ada Sebagian orang ada mengatakan Katanya ketemu di Duratun Nasihin Kitab Duratun Nasihin Hanya boleh dibaca Oleh orang yang punya ilmu tentang hadis Sohih Hasan Ba'ib palsu Boleh kami buli kitab ini Boleh Yang sudah ditakik oleh Siapa namanya ustad? Keamal Lutfi Fatullah Almarhum Allah maafirlahu warham Itu desertasi S3 beliau Jadi nanti kalau ketemu hadisnya Dia akan sudah ditakik Ini Sohih Ini Daim Kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim As'ari Pendiri Nahdlatul Ulama Beberapa hari lalu diposting Di FB Ustaz Abdul Wahab Ahmad Jangan membaca kitab Duratun Nasihin Bagi yang tidak punya ilmu Yang tidak bisa membedakan Mana hadis Sohih Hasan Sohih dan Mauduk Karena dikhawatirkan terjerumus Dalam hadis fal Hadis fal Solat isya Tertinggal Dan solat tarawih Juga tinggal beberapa rokaan Maksudnya terlambat Masuk ke masjid Orang sudah solat tarawih Sedangkan ingin berjamaah Yang dikerjakan dulu Solat isya atau solat tarawih Solat isya Orang yang langsung Solat tarawih Tidak solat isya Maka tidak ada Solat tarawih Sebelum solat isya Solat apa yang antara Maghrib ke isya Solat Awabin Tapi solat awabin itu katanya Inatar middul fisal Ketika panas terik Itu hadis Sohih Hadis Sohih Solat awabin Inatar middul fisal Ketika anak onta Tidak bisa menempelkan Lambungnya Ke lantai Pasir Panas Kira-kira jam 10 Jam 11 Menjelang zuhur Itu solat awabin Hadisnya Sohih Hadis solat awabin Yang dari maghrib Ke isya 6 rokaan Hadisnya doif Tapi hadis doif Pun boleh dipakai Kalau cukup 5 syarat Satu Bukan masalah Akidah Dua Bukan masalah Dalil halal haram Tiga Tidak ada Periwayatnya Yang kazab pendusta Empat Masih bermawung Di bawah hadis Sohih Lima Fadail a'mal Motivasi beramal Apa kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ajma'al ulama Ulama Ijma' Ala jawazil amal Bil'adisi doif Ijma' ulama Boleh beramal Dengan hadis Doif Allahumma lakas sumtu Doif Zahabazzoma'u Wabatallatil unruq Wathabatal ajru Doif Allahumma bariklana Fima razaqtana Doif Jadi kalau cerita Tidak boleh doif Terus Yang doa makan Yang sohi Bismillah Itulah cuman yang sohi Jadi kalau nanti ada Lihat ada orang makan Bismillah Dua kemungkinan Pertama dia hanya berpegang pada Sohi Yang kedua Lapar kali dia Ini tentang masalah Apa hukumnya solat Tanpa doa Setelah selesai solat Setelah solat Tidak berdoa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kentut aja boleh Solat itu mana Yang dimaksud dengan solat itu mana Akwalun ucapan Wa af'alun perbuatan Mufattata'atun bitakbir Dibuka dengan takbiratul ikhram Wa mukhtatamatun bitaslim Ditutup dengan Salat Itulah solat Allahu akbar Ditutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Solat sudah selesai Ada pun berzikir Astagfirullahaladzim La ilah dahulah syarikalah Allah ma'antas salam Subhanallah tiga-tiga Alhamdulillah tiga-tiga Allah akbar tiga-tiga Sun Kenapa berdoa selesai solat? Doa yang paling afdal dua Pertama Jauh firlail Tengah malam Tahajjud Bangun Makan sahur Jangan cuman bangun Sempatkan Solat Tahajjud Yang kedua Duburis sholah Duburis sholah Maknanya dua menurut ulama Pertama Duburis sholah Sebelum salam Sebelum salam Tetap ada doa Allah ma'afirli maqadam Tua ma'akar Tua ma'asur Tua ma'alam Tua ma'asur Tua ma'an ta'alam Yang kedua Yang kedua Habis itu salam Assalamualaikum warahmatullah Maknanya yang kedua Duburis sholah Selesai salam Lihat penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Tentang beberapa dalil Bahwa Selesai salam Makbul mustajab Berdoa Bagaimana kalau doa itu dipimpin oleh imam Yang berdoa dan yang mengaminkan Pahalanya sama Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa Ada yang mengaminkan Dua Doa kalian berdoa Siapa yang berdoa Nabi Musa Yang satu lagi siapa Nabi Harun Nabi Musa berdoa Nabi Harun mengaminkan Itu salah satu dalil Ada yang berdoa Ada yang mengaminkan Tiga Nabi pernah mengucapkan Amin 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 Siapa yang berdoa Malaikat Jibril Nabi Muhammad Mengaminkan Nabi mengaminkan doa sahabat Amin Sabakaka Kau sudah didahului oleh sahabat Itu menunjukkan Bahwa ada yang berdoa Ada yang mengaminkan Hanya saja Kalau kebetulan diminta orang Untuk berdoa Tolong doanya jelas Ini kadang banyak doa Ini tidak jelas Mau 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 Sesungguhnya ketika imam baca doa Dia sedang mendidik jamaah Mungkin ada mu'alab Yang baru masuk Islam Enggak Pak Ustaz Semuanya orang Islam Memang dia memang Sudah lama Islam Tapi baru sekali Inilah ke mesin Ada anak-anak kecil Yang sedang menghapal doa Ketika nanti dia pulang Ditanya sama emaknya Nah Gimana doa imam tadi Mau 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 Doa gak usah panjang-panjang Saya pernah acara Nuzul Quran Dengan Pak Wali Kota Setengah jam Pertama jamaah Semuanya Begitu semua men Gini aja Kalau ada orang berdoa Tangannya di paha Itu artinya Terserah lah ya Allah Mau kabul Kamu enggak Saya kalau berdoa Itu cuma sepuluh Saya kalau berdoa sepuluh Allahumma inna nas'aluka salamatan Tutup dengan salamatan Tutup dengan salawat Tutup dengan salat Tutup dengan salat Ma'am Ma'am Ustaz Calon Profesor Tuna Netra Maka dia tetap bisa Tapi ini masalahnya Pak Ustaz adalah Tuli Bisu Maka dia membaca dengan rubrayim Dibacanya dalam hatinya Karena dia pakai isyarat Yang bahasa isyarat itu Untuk menjelaskan kepada orang lain Sedangkan ketika dia membaca Al-Quran Dia sedang membaca untuk dirinya sendiri Tapi kalau dia mau menjelaskan kepada saudaranya Bahwa ayat yang ku baca ini adalah Tapi kalau dia membaca untuk dirinya sendiri Cukup dibacanya Di dalam hatinya Kalau dia hafal Kalau dia tidak hafal dengan Huruf braili Itu dicetak Bapak Ibu tolong kunjungi Panti-panti saudara kita ini Ramadhan ini Bawa anak Bawa istri Bawa bukan puasa Bawa Assalamualaikum Bapak Panti Waalaikumsalam Saya mau buka bersama disini Mau kasih makan pada semua Berapa orang yang ada disini Ada seratus Nah dua orang aja Sebenarnya sewa Bapak dua Bapak dua Bapak dua Kita lima puluh orang Kan cukup makan bersama Melihat langsung itu beda loh Pak Saya dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah Ke Panti Tuna Netra Begitu sampai disana Mereka pegang tangan saya Oh Ustadz somat ternyata kecil Katanya Kenapa Bapak ngomong gitu Kami udah laman dengar suara Ustadz Didengar dari suara itu Sepertinya orangnya gagah Katanya Ustadz banyak makan ya Meleleh air mata saya sambil tersenyum Bersatu haru biru Luar biasa Mereka bisa tersenyum Mereka bisa tersenyum Mereka bisa bercanda Kita yang merasa Kalau kita rasa hidup ini lelah Hidup ini capek Hidup ini menegangkan Mereka merasa Mereka adalah orang-orang yang berbahagia Dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Sudara kita luar biasa Mereka malah bertanya tentang baca Quran Ya Anehnya Orang yang libira Allah Nikmat cukup Pendengaran cukup Pertanyaannya bukan masalah baca Quran Masalah Marah yang nanya Kira-kira nanti kalau sholat Pakai mukena bunga-bunga Boleh gak ya Kami tidak paham bacaan sholat Apakah sholat kami tidak sah Paham secara global saja Gak perlu secara detail Inna sesungguhnya sholati sholat kuwa nusuki ibadah kuwa ma'ya ya hidup kuwa memati-matiku Gak perlu secara detail Umum saja Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Ar-Rahmanirrahim Pengasih penyayang Maliki wa middin Iya karena Abu Dua Iya karena selain Secara umum saja paham Ada pun Al-Quran Mendengarnya saja dapat pahala Interaksi kita dengan Al-Quran ini Lima tangga Satu, dua, tiga, empat, lima Pertama dengar dulu Dengar Wa iza qur'i'al-Quran Kalau ada orang baca Quran Fa stami'u lahu Dengar baik-baik Wa ansitu diam La'allakum turhamun Dengar saja dapat pahala Apalagi baca Anak tangga pertama Nah anak tangga yang kedua Mulai meniru Bagaimana fa Bagaimana Allah Bagaimana a'ah Mulai membaca Berapa banyak orang baca Quran Dilaknat oleh Quran Kenapa dilaknat oleh Quran Karena salah baca Quran Alhamdulillah Pak Ustaz Saya gak pernah salah baca Quran Kenapa Saya gak pernah baca Lebih baik pernah salah Karena baca Daripada gak pernah salah Karena gak pernah Baca Dengar Dengar Habis dengar Baca Yang ketiga Paham Beli Quran yang potong-potong Terjemah Ya ayuhah Hay orang-orang Allazina yang amanu beriman Kutiba diwajibkan Alaikum bagi kamu Suyam puasa Kama'ah Sebagaimana Ada tajwidnya Merah Hijau Kuning Idram Gunah Ikhfa Kolkola Ada tajwidnya Tahsinnya Ada ayatnya Ada terjemahnya Ada asbabun nuzulnya Ada tafsirnya Langkah ketiga Yang keempat Amalkan Yang kelima puncaknya Khairukum Orang yang paling mulia diantara kamu Man ta'allamal Quran Belajar Quran Dan mengamalkan Al-Qur Jadi lima tangga ini Jangan dipotong Jangan merasa puas Hanya dengan mendengar Baca Jangan merasa puas dengan baca Paham Jangan merasa puas dengan paham Amalkan Jangan merasa puas Amal pribadi Ajarkan Tapi jangan dipotong Datang nenek-nenek Ke saya nangis Ustadz Nenek kenapa Saya nonton TV Ustadz Di TV itu Ustadznya ngomong Baca Quran Gak tau artinya Gak ada pahalanya Saya jelaskan Ini lima tangga Oh kalau gitu Saya di tangga kedua ya Pak Ustadz Jelaskan posisi dia Supaya dia meningkatkannya ke atas Supaya mencerdaskan umat Insya Allah Alhamdulillah akhirnya sampai juga Jam lima Empat lima Jam enam kurang lima belas Dalam sejarah Ustadz Inilah yang terlama Menjelang buka kuasa Takbir Bisa juga Ternyata saya Terlama menjelang buka kuasa Maulaya Salli Wasallim Da'iman Abada Ala Habibika Khairil Qalqikul Limi Muhammadun Sayyidul Kaunaini Waaf Saqalaini Waalfari Qaini Min Arb Wa Min Ajami Mawla Ya Sal Lih Wasallim Da'iman Abada Ala Habibika Khairil Al-Khalqikul Lihim Ya Rabbi Bil Mustafa Bel Maqa Siyidana Wafir Wafir Lana Ma'ada Ma'ada Ya Wasi Al-Karami Mawla Ya Sal Lih Wasallim Dائman Dائman Abada Ala Habibika Khairil Khalqikul Lihimi Antal Habibu Lazi Astagfirullah Turgash Fah Lih 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 是不是 Lih Lih explicitly Il necessary del with Mew мяс A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana alaika tawakkalna kepada engkau kami bertawakkal Wa ilaika anabana kepada engkau kami berserah diri Wa ilaikal masir kepada engkau kami semua akan kembali Allahumma taqabbal minna salatana Terimalah salat kami, tarawih kami, witir kami, tahajjud kami Salat sunat duha kami, salat fardu kami ya Allah Wasiyamana terimalah puasa kami Wa tahassu'ana khusuk kami Wa ta'abudana ibadah kami Wa tamim taqsirana Sempurnakan segala kekurangan kami ya Rabbana alami